Halo, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan saya Rumah Bunai, apa kabar Bunda-Bunda sayang? Semoga Bunda-Bunda disana sehat ya Kalau Bunai disini Alhamdulillah sehat Bunai bilang aja lah diri Bunai ini sehat ya Biar benar-benar sehat gitu Nyatanya Bunai belum sehat Bunai sampai sekarang masih batuk Baktu Bunai ini Apa ya Kalau sekali batuk Kepala Bunai langsung sakit gitu Rasul tarik gitu kepala Bunai itu Yang jelas doakan aja Bunai sehat ya Bunai-Bunda sayang ya Jangan kayak Pak Su Kerjanya nakutin Bunai Masa Pak Pak Su bilang gini Ini kayaknya batuk ibu ini batuk 100 hari katanya Ya Allah Sehari aja batuk Sudah sesat napas Bunai ya Apalagi kalau 100 hari Berarti 3 bulan 10 hari gitu ya Puasa berarti Bunai masih batuk-batuk Bunai puasa tuh ya Ya Allah Kalau masalah obat Jangan ditanya Semua obat Sudah Bunai coba Dari yang murah sampai yang mahal gitu kan Yang tradisional juga jangan ditanya Sampai yang kemarin tuh ya ampun Obatnya gak pahit Tapi geli Bunai Bunai minum Obat Apa ya Bukan minum ya Tapi makan ya Itu Rebusan Bukan rebus kan Kukusan Kukusan Buah pir Dikasih potongan jahit Rasanya Gak pahit Biasa aja gitu Cuman teksturnya ya Ya ampun Nanyi-nyi gimana gitu ya Jadi Bunai gak Gak bisa makan itu Katanya sih bagus Cuman Udah lah daripada Bunai Keluar isi perut Bunai Mending Bunai Enggak itu deh Enggak tertelan sama Bunai yang itu tuh ya Yang satu tuh Pahit enggak Tapi teksturnya yang bikin Bunai Enggak Enggak mau gitu Oke lah Kita tinggalkan aja lah Permasalahan batuk Bunai tadi ya Enggak usah kita Hiraukan lagi ya Kita alirkan pembicaraannya Ke Rutinitas yang lain Oke Ini Bunai masak ya Ini perdana Bunai masak ya Udah hampir berapa Hari Bunai gak masak ya Udah Semingguan gitu Jadi selama ini Bunai Beli sambal aja ya Beli sambal jadi gitu ya Jangan ditanyakan Uang keluarnya Banyak gitu kan Pagi Beli serapan Siang Beli nasi bungkus Malam Beli Ayang geprek gitu ya Jadi jangan tanyakan Pengeluaran Bunai Minggu ini Luar biasa gitu ya Tapi gak apa-apa lah Sekali kan Selama ini kan udah berhemat Mari kita Menikmati hasil Hemat kita kan Hari ini Bunai masak yang simple aja ya Simple Cepat gitu ya Itu pun dibantu sama Naila Kupas telurnya Gitu ya Tapi ya gitulah Tadi telurnya lima Bunai rebus Sambil ngompas Sambil makan dia Tapi gak masalah Yang penting dia mau nolong Bunai Gitu ya Terus kalau ada yang nanya Bunai banyak banget sih Cuma batuk aja Sampai gak bisa ngapa-ngapain Emang iya gak bisa ngapa-ngapain Karena Bunai kalau batuk ke kepala Perginya Makanya Bunai itu Paling takut Kalau namanya batuk gitu ya Oke Ini udah selesai Bunai Masaknya Ini Bunai masaknya Pake Kuali Legend ya Bisa dikatakan Kuali Legend Gak Kuali Bunai ini Karena udah 9 tahun ya Seumuran dengan Umur Naila Gitu Jadi Ngomong-ngomong masalah Kuali Legend Disini Bunai Gak sebut namanya ya Cuma disini Bunai Cuma kasih tau aja Jadi orang Jadi Netizen Jangan jahat-jahat banget ya Kita gak tau bagaimana Gimana mental orang Kemampuan orang Terus Gimana Keuangan orang gitu ya Jadi Bunai kemarin Nonton video Bunda-bunda Bunda-bunda Video bunda Kayaknya bunda tuh Baru merintis Baru Coba-coba kayaknya ya Jadi bikin video Rutinitas Sehari-hari gitu ya Kayak bunai ini juga Jadi ada video masaknya Video masaknya Terus Dia pake Kuali Dengan Dabing bilang begini Hari ini Saya masak pake Kuali Legend Kayak gitu lah Apanya ya Intinya gitu Jadi Yang bunai Lihat adalah Komentarnya Komentarnya tuh Apa ya Kayak gini Itu mah bukan Kuali Legend Katanya Itu mah Kuali Joro Katanya Terus ada yang komentar Ya ampun Itu wajannya hitam banget Gak bisa Itu gak lagi dipake Terus ada yang komentar Gak apa Katanya Kalau saya Bertamu Ke rumah orang Dengan wajan Kayak gitu Saya mah gak mau makan Katanya Gak tertelan Katanya Begitu Jahat kan Jahat Menurut bunai Bunai sih Bukan baik ya Bunai ada juga Jahat-jahatnya Tapi insya Allah Alhamdulillah Bunai belum pernah Komentar di Akunnya orang Macam itu Bunai kalau gak suka Bunai diam aja Tapi kalau seandain Bunai pengen komentar Pengen ngomong Bunai ngomongnya Sama paksu Gitu kan Jadi bunai gak mau Ngetik-ngetik gitu Karena kita gak tau Keadaan orang kayak mana Situasi orang kayak mana Keuang orang kayak mana Gitu Tapi Video yang bunai lihat Bukan Di aplikasi ini ya Tapi Di aplikasi yang sebelah Gitu Aplikasi sebelah Jangan ditanya deh Memang komentarnya Kalau gak kuat mental Gak jadi kita Apa ya Bikin videonya Karena komentar di sebelah Memang Tajem-tajam gitu ya Nusuk ke jantung gitu ya Kalau di aplikasi ini Alhamdulillah Bunda-bundanya baik Bunda-bundanya welcome Gitu ya Tapi kalau khusus Untuk bunai sendiri Alhamdulillah ya Mau aplikasi ini Mau aplikasi sebelah Mau aplikasi sebelahnya lagi Alhamdulillah bunai diterima Dengan baik Sama bunda-bunda disana ya Mau disana Mau disini Alhamdulillah bunai diterima Dengan baik Gitu Jadi untuk bunda-bunda Yang baru merintis Baru-baru mencoba Kalau ada komentarnya Yang jahat Jangan dimasukkan ke hati ya Daripada dimasukkan ke hati Mending komentarnya Dihapus aja Biar aman Gitu Oke lah Bunai udah selesai masak ya Kita tinggalkan ya Masalah itu lagi ya Ini bunai udah selesai masak Udah mandi juga Ini lanjut bunai mau makan Ya Allah Udah lama bunai gak makan Masakan bunai sendiri Dan inilah menu bunai hari ini Alhamdulillah Saatnya makan Oke Ini udah malam harinya ya Saatnya bunai kuluyuran gitu Udah Udah jenuh bunai Di dalam rumah ya Merem gitu ya Tapi ini bunai pake masker ya Bunai masih batu-batu Takut bunai nanti Dipandang orang Gitu ya Karena kebetulan bunai juga gak dandan Gitu Jadi Kalau bunai Seperti biasa Kalau kita belanja Dengan muka jelek Dengan gaya ugal-ugalan Itu mata karyawannya tuh Tidak enak dipandang mata Gitu ya Jadi bunai ini Lagi gak dandan Jadi Untuk menyelamakan diri bunai Sama mental bunai Bunai pake masker aja Biar aman gitu ya Oke Seperti biasa Ini bunai beli Stok untuk Apa ya Untuk Naila gitu Jadi Naila ini kan Gimana ya Susah untuk makan gitu ya Apa Permasalahan bunai Kalau untuk Naila ini Makannya ya Jadi Naila ini Kalau masalah makan tuh Bikin Darat tinggi ya Darat tinggi gitu ya Susah Kayak Kalau makan tuh Kayak makan Kalau makan nasi tuh Kayak makan racun gitu ya Sampai berdrama gitu Sampai bunai jadi matiri gitu Kalau masalah makan ya Oke Ini bunai beli ini Udah lama juga bunai gak beli ini Udah Tiga bulanan gitu ya Gak stok kayak gini Dan ini juga bunai Berani-beranikan diri Untuk bikin video Belanja Macam ini Bunai sebenarnya malu Kalau bikin ini ya Sebenarnya mental bunai Gak kuat-kuat banget ya Sebenarnya Bunai pengen aja Bikin video macam ini ya Banyak kok Orang-orang sekitar bunai Keluarga bunai bilang Bikin videonya jangan di rumah aja Biar gak bosan Sekali keluar gitu Ini bukan masalah bosannya Ini masalahnya mental bunai itu gak kuat gitu Bunai itu sebenarnya gak gimana ya Pemalu gitu ya Suaranya aja yang besar Tapi mentalnya seperti kerupuk gitu ya Ibarat kata Bagak di kandang gitu Iya bunai kalau Di muka umum bunai itu bikin video Agak-agak gimana gitu Bukan gak pernah coba-pernah coba Bikin video Pergi jalan-jalan ke taman gitu Pak Su pegang kamera gitu Jadi kalau Pak Su pegang kamera Orang tuh nengok Pak Su Kalau tuh Arah matanya arah ke bunai lagi Nah kayak gitu tuh bunai gak bisa gitu Rasa-rasa gimana gitu ya Rasa-rasa Hmm gitu Jadi bunai tuh takut bikin video Kalau Di luar gitu Terutama Nih Kalau di suwalayan ini kan Gak semua suwalayan yang diizinkan bikin video Kayak gini kan Nanti lagi asik-asik bikin video gitu kan Datang kerewan ya Maaf Bapak Ibu Di sini dilarang bikin video gitu kan Malu gitu kan Kalau ditengok orang Jadi Agak gimana gitu Oke Ini bunai juga Beli cembelan sikit-sikit aja ya Oh iya Tadi bunai juga beli susu Udah setahun bunai gak beli susu untuk Naila Sekarang bunai balik lagi beli susu ya Karena Agar badan Naila tuh berisi gitu ya Kalau di keluarga Pak Su Kalau nengok Naila Biasa aja Karena Kepunakan-kepunakan Pak Su Kalau umumnya Naila tuh Memang kecil-kecil badannya ya Kalau udah besar baru agak berisi Cuman Yang gak bisa terima tuh Di keluarganya bunai gitu Setiap bunai kesana tuh selalu bilang gini Ini mak bapaknya gendut ya Anaknya kurus kering gitu kan Jadi daripada bunai berdosa gitu kan Melawan kata orang tua Lebih baik bunai berpikir bagaimana Anak bunai berisi gitu kan Sebenarnya Naila ini Apa ya Pertumbuhannya tuh ke atas Bukan ke samping Bisa tengok kan Tinggi Naila udah sebahunya Naila Apa bunai Gimana besok kalau udah sempel Jangan ditanya lagi kan Oke Ini bunai udah selesai belanja ya Ini belanjaan bunai Abislah sekitaran 400an lebih ya Selain bunai belanja di Sualayan Bunai juga belanja di Grosiran Gitu Jadi bunai kalau belanja di Sualayan itu Beli Yang gak ada jual di Grosiran Seperti sifuk Sama susu Naila Gitu ya Kalau di Grosiran bunai Ya itulah kebutuhan Sariri bunai ya Kan lebih murah belanja di Grosiran daripada Sualayan kan Menurut bunai Tapi kalau menurut Bunda-bunda lain Gak tau ya Oke Ini bunai lagi Mendahin Susunya Naila Ke Dalam botol ya Biar lebih Rapi aja Biar lebih enak Mata memandang ya Dan ini lanjut bunai Nyalin tepung Serbaguna Ke Dalam Topless juga Gitu Ini kalau tepung Apa ya Tepung serbaguna Selalu ada di Stok Bunai ya Karena ini Penyelamat bunai Kalau Di rumah ya Jadi kalau Bingung mau masak apa Yaudah Bikin yang crispy Crispy aja Kalau gak ada cemilan Yaudah Bikin gorengan Gitu ya Jadi tepung serbaguna Ini memang harus ada Di rumah bunai Habis langsung beli Habis langsung beli Ya Begitulah Sama lah Fungsinya kayak telur Gitu ya Gak boleh Gak ada di rumah Harus ada Gitu Ini lanjut bunai Nyalin Gula ya Nah Ini bunai beli Gula Satu kilo Ini bunai beli Di grosiran Nah Terus Kalau ada yang nanya Bunai gak beli Sekalian untuk Satu bulan Enggak Bunai gak macam itu Cara bunai belanja ya Karena Kalau untuk Satu bulan Langsung Jadi bunai Kapan Happy-happy nya Gitu ya Jadi sekali Sebulan aja bunai Kesualayan Macam itu Gak asik Bunai mah Maunya Habis beli Habis beli Oke Ini teh ya Bunai beli teh Coba-coba Coba-coba Padahal udah sering ya Ini bunai beli teh Pake gelasnya Sebenarnya Terbeli mahal juga ya Kalau beli tehnya aja Tiga bungkus Paling Kalau beli satuan Satu bungkusnya Lima ribu Lima ratus Ini bunai beli Satu kotak besar ini Sama gelasnya Itu 28 ribu Gitu ya Di hitung-hitung lah ya Sama aja bunai beli gelas ya Mending bunai beli gelas Di luar aja ya Gak ada mereknya Gitu ya Cuma gimana lagi Kalau udah nyampe Di grosiran tuh Nengok macam Apa Nengok teh Pake gelas Langsung Ada bisikan Ambil ayu Ambil Ambil ayu Gitu gitu ya kan Oke lah Segini dululah Video bunai kali ini ya Karena bunai Udah selesai Menyalin-nyalin Memindah-mindahkan Belanjaan bunai Ketoples Gitu ya Jadi Udah segini aja Oke Abaikan pak sui yang di belakang tuh Lagi ngapain Biasalah Kalau malam-malam Kalau gak ada cemilan di rumah Yaudah Bikin gorengan Gitu ya Emang tadi bunai gak belanja Tadi Gak beli cemilan Beli Beli roti-rotian Cuman ya Begitulah di rumah nih Kalau gak makan gorengan Sehari Gak asik Gak hidup gitu kan Oke lah Segini dulu video bunai kali ini Semoga bermanfaat Semoga terhibur Jangan lupa like-nya Share-nya Dan komen-nya ya Agar bunai semakin semangat Buat videonya Awasalam Mwah